Ketua Pogja Adat, MRP Papua Barat, William Ram Ramar, meminta Polda untuk merekrut putra-putri asli Papua 100% dalam penerimaan casis guna mengejar ketertinggalan warga asli Papua di Papua Barat. Pihak Polda Papua Barat telah meminta pihak Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat untuk turut andil dalam mengawal proses rekrutmen casis anggota Polri di Polda Papua Barat. Terkait hal tersebut Ketua Pogja Adat, MRP Provinsi Papua Barat, William Ram Ramar, mengaku sejauh ini MRP Papua Barat belum memiliki tim khusus yang menangani hal tersebut dikarenakan ada tugas lain. Namun demikian, tegas William, dirinya hendak bertemu pihak Polda Papua Barat untuk koordinasi tentang prioritas dalam proses rekrutmen casis bagi putra-putri asli Papua. Saya belum tahu Pak Kapolda dan sampai sekarang realisasinya bagaimana bentuk tim dari MRP atau saya belum tahu. Kita juga kegiatan-kegiatan semuanya jadi belum tahu persis. Tapi justru itu kita harapkan, itu terjadi sehingga keterewakilan tiap kabupaten itu, kalau suku tidak keterewakilan tiap kabupaten itu ada. Jadi tiada kabupaten merasa bahwa dia tidak diperhatikan, tak semua diperhatikan. Di sungguh terkait kuota rekrutmen yang diprioritaskan bagi putra-putri asli Papua, Ramar mengaku hal tersebut belum dapat dibicarakan. Meski demikian, pihaknya mendegaskan bahwa lembaga representasi masyarakat Papua Barat ini hendak mendorong aspirasi masyarakat Papua dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus agar putra-putri asli Papua dapat direkrut secara 100 persen. Mengenai hal ini, dirinya mengaku pernah menyampaikannya secara langsung kepada Kapolda Papua Barat. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari prioritas yang dapat membangun masyarakat asli Papua. Jadi kalau yang diharapkan itu bagaimana Papua? Apakah 50 persen, 70 persen? Kita harapkan bahwa tidak ada 30 persen. Malam kan saya bicara bahwa Kapolda di sana. Saya orang pertama yang dikasih kesempatan, saya bicara pertama. Daerah lain tidak memberikan nama Papua, di daerah lain tidak ada. Mereka ada kesempatan tidak pernah bilang. Orang Papua dikasih kesempatan 30 persen tidak ada. Jadi Papua juga tidak ada dalam konteks otos, tidak boleh ada. Ada 10 kali 15, kan 1 persen tidak boleh. Selain itu, William menyayangkan sekolah bergensi di Republik Indonesia seperti Akabri yang sejauh ini belum melibatkan putra-putri asli Papua. Dirinya meminta agar TNI Polri bisa membuka peluang bagi generasi muda Papua secara khusus Papua Barat. Empat sholat yang bergensi dalam Republik ini, Akabri darat, baut udara kepolisian negara, itu anak-anak Papua tidak pernah diberikan prioritas dalam negara ini. Jadi coba kalau Pak Madri terlibat dalam persoalan seperti ini, menyikulakan anak-anak Papua, coba utarakan ini supaya ada punya hati. Semua orang yang terlibat itu punya hati untuk anak-anak Papua. Ketua Pogja Adat ini berharap masa depan putra-putri asli Papua dapat diakomodir dalam institusi TNI Polri agar generasi Papua masa kini dan masa mendatang tidak merasa dianaktirikan untuk mengabdikan diri bagi tanah air. Simon Patiran mengabarkan.